GARA-GARA BOLA Oke kembali lagi di GARA-GARA BOLA Masih dalam rangka AFF Suzuki Cup Yang kali ini sudah Menyentuh babak final Selamat buat Inmas Indonesia Alhamdulillah Dari kami supporter Thailand Tapi kalau bisa ngomong Thailand Sawadihap Kapunha Ma Kasar tuh Kasar Itu yang Eci ngomong kartinya kasar tuh 555 apa ya? 555 Nanti kalau misalkan Ya di final keluar 555 Itu artinya Hahaha Arti kita lagi diketawain sama supporter Terhasil Dangdada Nama kayak WKWK Kalau Malaysia tuh KKK Oh iya Lu hari ini sebagai siapa nih Gigi? Gue hari ini nomor tujunya Thailand nih Daksa Korntong Law Hahaha 8 Ini Supacok Saracet Pemain muda ter.. Pemain muda berbakar dari Ini Supacok kelamaan mandi di kolam Lebar Lebar Gue hari ini sebagai Canative Sirocatong kali ya Oh lamar gue as Tapi ini Canative sih Sirocatong gue sebagai siapa? Gue karena ini Thailand 2018an ya Gue sebagai Nurul Sriakem aja Gue kira Yuta Jakon kan tau gak? Pelita Jaya Pelita Jaya 2010 Ya untuk Timnas Indonesia Selamat udah berhasil Tembus ke babak final Yang keenam sepanjang sejarah AFF Bener ya yang keenam ya Betul Setelah mengandaskan Perlawanan dari Tuan rumah dari Singapura Lewat Drama Pertandingan yang penuh Drama Penuh Apa ya? Ketegangan Emosi Aduh Ada yang pengen nangis juga Semua semua Di pertandingan itu Kita main full 11 orang Lawan Singapura Yang 9 orang Itu hampir Kita kalah Malah kita kayaknya Rasa kurang pemain Iya hampir Dibuat kalah loh Semakin banyak Pemain Singapura yang berkurang Semakin kita degang Oh iya Karena setiap Singapura Kaku merah satu Ada satu goal berikutnya Iya Dan goalnya itu Dari set piece Dua-duanya Itu yang jadi kelemahan Indonesia selama ini Bola-bola set piece Memang Pelanggarannya gak perlu kali ya Shadan itu Bagus deh Bagus Singapura memang banyak bikin goal Set piece Selama di penyelitian Iya Salah satunya Lalu di Shadan Sulaiman Yang kemarin Mendapatkan HP Oppo Karena man of the match Karena man of the match Bukan keepernya ya Bukan Hasan Suni Karena Hasan Suni Kaku merah Hancur dia poinnya Iya Main ini ya AFF Premier Apa AFF Fantasy League Untuk pertama kalinya Indonesia juga gak dapet Man of the match Iya Di IFF tahun ini ya Tapi bagi gue Man of the match Nadeo I love you I love you Nadeo Siapa yang bilang Nadeo gak bagus tuh mainnya Siapa yang Parah lu Siapa yang selama ini Merdiscreditkan Nadeo Siapa tuh yang selama ini Minta maaf lu Parah Minta maaf sama Nadeo Sekarang juga Mention Nadeo lu minta maaf Jangan sampe Nadeo gue minta maaf Nadeo Gue salah Nadeo Jangan sampe kata-kata sakti Nadeo keluar lagi ya Lo tau kan kata-kata saktinya Nadeo Soalnya Nadeo itu selama kualifikasi Piala Dunia yang lalu ya Yang tiga pertandingan lawan Thailand, Vietnam dan UA Memang saat di Bali United pertama pertandingannya sedikit Sekalinya ada pertandingan Nadeo gak main bersama Bali saat itu Karena nikah ya Bukan Lahiran ya Lahiran baru kemaren Nikah juga Pas abis itu emang kalah saing sama Wawan saat itu Oh iya kalah saing Wawan ya Terus emang Berkaitannya Sebelum ini Sebelum dia dipanggil ke FFV itu kan GGB sempat bilang juga Dia ini bagus emang Bagus Di Bali United pun dia clean sheet Pertandingan terakhir tuh dia clean sheet Gak pernah kok Emang bagus dia Sama ini lah Sama Hernando Ari sama-sama bagus lah Gitu kan Hernando kan cedera Jadi dia Dia mengandikan dan memang lagi pick performance nya juga Betul Sepakat gua Sepakat Dan memang saat Ada kasus Friksi Wawan dengan William Paceco Di Bali United Yang tempeling Yang tempeling Paceco Itu jadi Salah satu Momen kembalinya Turning point nya Nadeo Ke Bali United dan Timnas Indonesia juga Memang performanya lagi bagus-bagusnya emang Ini gua ngomong agak banyak ya Gigi udah enakan nih Gigi udah enakan Gigi udah enakan Gigi Aduh Aduh Ya Allah kemarin dikasih obat Dah aman Apa lagi nih Gigi? Iya Pokoknya di pertandingan lawan Singapura itu Ya Nadeo lah itu safenya yang Berhasil Mematahkan penaltinya Faris Ramli Terus Setelah itu ada Momen ikonik ya di pertandingan itu ya Asnawi yang bilang Sebenarnya itu dia bilang terima kasih Thank you ya Thank you Thank you Mungkin thank you dalam Bisa dua arti juga kan Bisa Thank you mungkin dia Seperti Apa Bener-bener bilang thank you Atau emang sayur lah gitu ya Sayur Cuman banyak banget yang bilang kalau itu provokatif gitu Ternyata ya memang Memang Apa ya Banyak Hal-hal seperti itu Sepak bola Ada banyak ya pro-coruntra juga Di kalangan masyarakat kita gitu Walaupun sebenarnya Asnawi udah ditegur ya sama Sintayong ya Udah Besokannya setelah makan siang Sintayong bilang Kamu gak boleh melakukan hal itu lagi Tapi kalau kamu melakukan hal itu lagi Jangan pernah harap saya memanggil kamu lagi Saat lain Ketika saya Aduh jadi orang korea dong Menjadi pelatih timnas Gue gak bakal memanggil lu lagi Gala-galak Gala-galak Memang Sintayong orangnya fair play banget ya Dia ngakuin kemarin Singapura goal Tapi dia Agak menyesalkan Kenapa ada selebrasi di depan benchnya Indonesia Iya Di akhir bapak pertama Makanya Sempet ada sedikit Friksi lah Di Antara technical area Singapura Dan technical area nya Indonesia Mungkin Sintayong melihat gini juga Lu sebagai pemain muda Lu belum menghasilkan apa-apa buat negara lu Betul Mungkin belum pantas lah lu untuk Sombong Mungkin kecuali lu udah jadi pemain bintang dunia Menghasilkan gelar yang banyak Mungkin itu oke lah Tapi kalo belum menghasilkan apa-apa ya Mungkin Mungkin ya Hal kayak gitu kan banyak lah Di sebab bola yang mau kontra lah Iya Dan Sintayong mungkin menjaga Adak asuhnya Untuk tidak bereforia Berlarut-larut Betul Gak boleh berlebihan Lu harus fire play sama lawan Lalaupun Kita sebagai penonton Ataupun sebagai mantan pemain amatir Juga banyak pasti Yang suka main bola Hal-hal kayak gitu kan main games banget ya Maksudnya banyak yang Buat cyber orang biar gak ngokuin itu Apalagi 10 detik sebelum Faris Lamringnya sekusi penalti Asnawi tuh udah hopeless banget Lihat gak Jadi kan dia jongkok Dia jongkok Udah kayak gak ada harapan Gila gue gimana ngejar satu gol Kalo ini kebobol Menit 90 Dan itu sih Ada 4 menit ya Kemarin Per extra time Dan Udah Dan ternyata setelah itu mungkin dia mengeluapkan emosinya Karena intensitas di lapangan kan Lebih panas dibandingin Kita nonton lah Kita nonton Kita juga panas Apalagi benar Bahkan di dalam stadion pun Kita melihat Rizky Rido Dan Riabes Roni Atau Marko Melio Dia berantem dengan salah satu supporternya Singapur Gila tuh berarti itu Tapi itulah bro Hal yang dilakukan oleh satu orang Indonesia Oleh Nadyo tuh Bisa membahagiakan 257 juta penduduk Indonesia Alhamdulillah Thank you Nadyo Lihat videonya tuh Banyak orang-orang yang nangis Happy bukan main Anak kecil yang nangis Luar biasa Ape ada yang ngomong Alhamdulillah Berinding gue Ada yang Ini Indonesia menang Itu pasti bakal jadi supporter-sporter Indonesia yang menilitan ke depannya Walaupun kita gak mengecilkan Goalnya Arhan buat penyama kedudukan Goalnya Ezra ya di awal babak pertama Dan 2 goal di extra time Goal di extra time Birvan Jaya dan Egy Maulana Tapi Tangannya Nadyo Ngeblok bola itu Yang membawa kita ke final Keren gue Kalo ingat itu merinding gue Merinding banget Kita nonton juga emosi banget kan Emosional Pokoknya yang mau lihat ekspresinya Fadli Kebetulan gue lagi di pojokan duduknya Yang ngesorot Kita waktu itu nombar di official KJTI Di vintage Football Jersey Di Cempaka Mas Atau Cempaka Putih Itu Eky sama Fadli itu disorot Dan betul Ada di Instagram gara-gara bola Gara-gara bola Mukanya kaki banget Kekanebo Kering Tapi langsung Dari tegeng Dari kenceng gitu Mukanya langsung Weiss Eky juga sumpah serapa Gak lupa sekali tuh Sumpah serapa semua Ya Singapore is a tough opponent Opponent lah ya Lawan yang kuat Gue marah Thank you lah buat perjuangan tim nasional Thank you juga buat perlawanan yang kuat dari Singapore Betul Berarti Singapore menghargai kita Karena dia tetep main yang gila Mainnya fight terus ya Betul fight Oke Di pertanyaan berikutnya Hari Rabu Laga puncak Tanggal 29 Desember Betul Hari Rabu Dan tanggal 1 Januari 2022 Di Hari Sabtu ya Betul Jamnya samanya sih 19.30 19.30 Indonesia Ketemu Thailand Untuk ke Berapa kalinya kita ketemu Thailand Empat kalinya Empat kali Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu 2016 Sama hari ini Sama hari 2020 Ya Dan ini adalah Ehm Thailand adalah juara terbanyak EFF 5 kali Betul Indonesia adalah runner-up terbanyak EFF 5 kali juga Thailand itu juara 96 Dua ribu 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 DAN labai Dua ribu Kita runner-up 5 kali nih Tahun di Dua ribu Dua ribu Dua pubu Itu karena saya sama Thailand ya Iya Dua duanya Dua ribu Singapura Dua ribu Dua ribu Sama Anno deh Sama Malaysia Sama 2016 Sama Malaysia Eh, sama Thailand Tiga kali kita kandes di final sama Thailand Betul Eh, empat kali Eh, empat Eh, tiga kali Tiga dong Satu sama Singapura, satu sama Malaysia Iya bener Udah tiga kali nih Ini pertemuan yang keempat nih Betul Tandingan selanjutnya ini pertemuan yang keempat Semua satu ke atas sih kalau dari gue Revenge Harus Saatnya nih Iya Kemarin waktu di kualifikasi play dunia kan kita mah nih Nambang mereka dua-dua ya Itu dengan komposisi ya Sebenernya kan banyak yang bilang kemarin Bun Matan gak main karena Iya Tapi Thailand still Thailand lah Iya, betul Tidak, tanpa satu pemain yang hadir pun mereka tetap kuat Tanpa Bun Matan pun mereka tetap kuat Iya Kemarin dengan pelatih kira Nishino Ya Di kali berpelah dunia sama kayak Shin Taeyong gitu Kita bisa nambang mereka gitu ya Dua-dua Nah sekarang menurut gue sih Shin Taeyong sudah Apalah menemukan pakemnya lah gitu ya Dari anak-anak asunya ini ya Dan pemain terbaiknya deli Iya Dan apa Kemampuan anak-anak ini pun Pemahamannya terhadap apa yang diinginkan Shin Taeyong pun udah meningkat Jadi ini kan menjadi pelawanan menarik lah Apalagi Thailand mungkin Kelemahannya Kelemahan ya Mungkin ini pelatihnya baru Alex Paul King ya Dia mungkin belum bener memahami Komposisi Thailand banget gitu loh Iya Mereka cuma tau nih Pemainnya memang hebat-hebat Cuma untuk meresapi karakteristik pemain-pemainannya mungkin Dia masih butuh waktu lah Mungkin disitu celah mungkin yang akan dikejar oleh Shin Taeyong menurut gue ya Iya Kemarin juga waktu Thailand main lawan Vietnam Di lag kedua tuh Thailand juga keteteran 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 juga Kalo main depressing gitu Cuman memang kebetulan mereka kokoh banget tengoknya Dan kebetulan mereka udah nabung 2 gol Iya Jadi mereka agak kalem lah gitu Kalo bisa kembali Nanti kita bisa bikin gol cepat Dan bisa bikin gol lebih dari satu kan Itu akan jadi PR buat Lebih kalem lah Di PR buat Thailand yang kita lebih enjoy lah Dan menurut gue Nambahin ya dari Fadli Tentang pelatihnya Thailand saya ini Mano Polking ya Coach Mano tuh Memang cuma Banyak pengalamannya Bersama tim Thailand Beberapa tim ya Salah-satunya Supaburi seinget gue Dan Untuk di level tim nas Mungkin Mano Baru junior lah? Baru junior Dan itu belum Bukan patokan utama bahkan Dan mungkin menurut Fadli Mungkin Mano bisa Ngeraci ketika pake plan A Dia bisa 100% Ini efektif Tapi kan belum tentu Ada plan B, plan C, plan D Sedangkan Menurut gue Sintayong udah nyiapin 5 plan mungkin Untuk ngalahin Thailand besok Dengan berbagai formasi Dia udah lama bersama kan Betul Tapi juga Mano Polking Sebelum main di Melati Thailand Dia mainin Melati tim Vietnam kan Jadi bukan Bukan di lingkungan sepak bola Thailand juga sebelumnya Iya betul Itu mungkin yang Mau dikejar mungkin sama Sintayong Ya tetep timnya kuat Mungkin dari segi taktik mungkin yang mau dikejar Dan ada Kita sepakatnya bertiga Melawan Thailand ini Kesempatannya bahkan lebih gede menang Dibandingin melawan Vietnam Karena Vietnam itu mirror Mirror formation banget sama kita Dan Vietnam itu versi Ini nya kita Versi lengkapnya kita Iya Dan makanya Kita lebih seneng ketemu Thailand sebenernya Dan sekaligus Revenge atas 3 kekalahan Di partai Final yang sebelumnya Lengkap sebenernya bro Kita Ketemu Malaysia gitu kan Vietnam Singapore Terus Ketemu Thailand Lengkap Kita menjajal semua rival kita di Asia Tenggara Semua yang udah punya gelar AFF ya Betul Kalau bisa kita menang Saatnya Karena sebagai founder AFF Kita satu-satunya yang belum pernah juara Iya Bener kan Singapura udah Malaysia udah bahkan Thailand udah Vietnam udah Vietnam bukan founder Vietnam bukan founder Vietnam tuh undangan Undangan Tiga Tiga ya Tiga Ada Selain tiga tuh ada siapa lagi Ada Brunei Iya Brunei gak mesti hitungan lah Tapi dia bapak founder juga Harus dihargai Nah Pada 4 edisi sebelumnya Di 4 partai final Dari 2012 2014 2016 dan 2018 Thailand tuh 3 kali final Betul Cuman satu Yang fail ya 2018 Yang gagal dia masuk Dia cuma sampe semifinal Kalah sama Malaysia Kalah sama Malaysia Kalah sama Malaysia Kita kalah sama Vietnam Eh kita kagal sama grup malah Kita kalah di penjelitian grup Kita kalah sama Singapura Kita kalah sama Aduh Kalah sama Singapura Kalah sama Thailand Sari sama Filipina Cuma menawai ke Singapura Gue ewe ke Thailand Sama-sama menghasilkan kekalahan Oh iya kita Mending bawa tiga poin Bawa pakaian kotor Betul Nih yang mau liat GGB Pokoknya ada postingannya Fadli berangkat ke Thailand Gua eki berangkat ke Singapura Buang-buang duit Tapi yaudahlah Itu bagian dari perjalanan Dukung Kimnas ya Iya Nah Thailand sama Vietnam ini Bisa dibilang Sudah satu langkah di atas Negara Asia dan negara yang lain Betul Setuju Apa kita bakal Sama Sintayong bakal terapin strategi sama Lawan Vietnam sama Lawan Thailand besok Duk Kalau menurut gua Sintayong pasti pendekatannya Bakal berbeda ya Karena Sintayong pasti udah melihat Bagaimana permainannya Vietnam Bagaimana permainannya Thailand Dan mungkin kita semua sepakat Sintayong bakal memberikan Apa yang terbaik buat Tundas Indonesia dengan Permainan lawan Thailand Jelas lawan Thailand Sintayong bakal bermain Lebih menyerang Lebih berani menyerang Dibandingin seharusnya Kita misalkan ketemu Vietnam ya Di partai final Jangan tau gimana Di grup kita bermain Ultra defensive Lalu menghadapi Vietnam Dan ketika menyerang Mungkin Sintayong agak nahan Mungkin di 15 menit pertama Sintayong ingin Membaca reading Reading game dulu Membaca bagaimana permainan Thailand Setelah itu baru Di 15 menit Atau di interval Kedua dan ketiga Menuju akhir babak pertama Sintayong baru Ngelarin Senjata-senjata andelannya Plus di babak kedua Mungkin Kartu Truth yang diandelin Siapa ya? Ya kita lihat aja besok Ezra Walian Ezra Walian Ezra Walian pemain favornya Fadli Ezra Imovic Ezra Imovic Ezra Imovic Udah gue alin dua Kayak kemarin pas di Semifinalon Singapura Betul Sintayong tunggu Singapura Ganti pemain dulu Betul Ngebaca dulu Semua itu kan Ihsan Fandi Ramli Sama Shawal Baru Indonesia masukin peluru-pelurunya Kan Bagot Egy Sama Irja Iya Ada satu kumpulan Kumpulan lagi buat kita nanti Iya Benu Mantan kan akan absen Karena aku Betul Jadi dia kan akan headweight Sebenarnya sama Arhan ya Dan Asnawi dong Asnawi Fullback kiri dan fullback kanan Oh iya betul Dia akan duit sama Asnawi Ada kesempatan juga sih Ada kesempatan Mungkin Karena dia mainnya terus Bun Mantan ini kan gak ngasih kesempatan Buat penggantinya main ya Jadi kan Main langsung di partai Betul Oh Buna kan masih sempat ngasih Ngasih di partai awalnya Oh dia mau join ya Oh iya Partai yang pertama aja Partai yang pertama Tapi ini kan partai final ya Mas Maun udah lagi panas-panasnya Udah peak Lagi panas-panasnya Ya Jadi pulang juga buat kita Betul Hantam disitu Dan menurut lu ada yang Bakal jadi pembeda gak dari Indonesia Nantinya Di partai final Kalau dari gue jelas Pembeda Indonesia kan udah ngeluarin semua pemainnya ya Gak tau lah ya Pokoknya Di antara Mungkin Indonesia tuh rata loh Gak ada yang menunjol loh Paling cuma Irfan Jaya yang 4 gol Iya 4 gol Kita punya 10 pemain yang Sudah cetak gol Gak ada yang menunjol satupun gitu Dan menurut gue Di antara para penyerang ya Menurut gue ya Penyerang dan jalanan tengah Yang sudah dipasang oleh Coach Sintayong 1-2 pemain itu bakal jadi Pemain andelannya Indonesia Ketika keadaannya buntu Itu menurut gue Gue udah ngeliat banget Sintayong tuh udah Sengaja udah ngasih kesempatan Pemain A, B, C itu 10 menit, 20 menit, 30 menit Hingga full time Bermain untuk timasi Indonesia Jadi pas lawan Thailand Pemain-pemain yang disiapkan oleh Sintayong Itu udah siap semua Siapa yang bakal jadi pembeda? Menurut gue Egy Maulana Atau gak Hany Sagara? Dua Oke Luat li? Hampir setemarin gak coba Egy Maulana Gue kurang setuju Egy Maulana main duluan Ya Sama aku juga Setuju Egy Maulana Udah mau akhir lah gitu Hmm Karena kemarin pas dia masuk juga Mungkin kan baru-baru gabung kali ya Iya Dia agak kurang Intax dengan skema yang udah Udah terjadi gitu Di lapangan Dan Singapura yang juga saat itu Gak bermain 11 orang Egy bingung Kosong banget ini Main baru berapa menit Langsung bikin 1 gol 1 asis Iya Asisnya buat dia lagi Memang cocoknya mungkin Dia untuk hitro main kali ini ya Ya super sub lah gitu Iya Kalau udah masuk menit 70 Dia masukin yang isoke lah Makanya kemarin waktu Main di extra time Dia udah gila banget tuh Yang langsung nusuk ke Haris Harun Bikin roulette yang luar besok Plus golnya dia Yang harus main di awal Menurut gue itu tetep Asnawi Pradama Alhan Uyitan Sulaiman Riki Kambuaya Rahmat Irianto Lu harus main dari awal Sama Nadio Nadio Kalau baik kita serah lah Mengguntakan Tirido, Dewangga Sama Faruddin Sama siapa Sama Ayokamagut serah dah Yang penting itu tuh harus main Itu bakal jadi core pemain di Indonesia Ya pokoknya Untuk partai final Kali ini Doa kami masih sama ya Doa kita semua Rakyat Indonesia masih sama Indonesia harus juara di AFF Piala AFF untuk pertama kalinya Jangan lupa dukung timnas Berikan doa untuk timnas Yang sedang berlaga di AFF Pokoknya Jangan sampai gak nonton Betul Tapi satu lagi Kalaupun Kemungkinan terburuknya Tim ini gak juara Tim ini udah melebihi ekspetasi loh Sudah yang under 23 bisa sampai ke final Melawan tim kuat ASEAN Kalaupun mereka gak juara Kita harus apresiasi Mereka masih punya jangka waktu Jalan yang panjang Nanti masih ada kualifikasi Piala ASEAN Itu paling utama Dan bahkan Viva Max D ini kalo gak salah Lebih gede ya Ki Iya Juara adalah bonus di AFF ini Betul Tapi tetap berjuang lah Tetap berjuang Supaya kita dapet satu Kami selalu dilakukan Oke sampai jumpa di video GaraGaraBola berikutnya Sampai berjumpa di Momen pengangkatan Piala ya Amin Mudah-mudahan yang pengangkat Piala Evan Dimas sama Anas Tnawi Amin Jangan lupa follow sosmed GaraGaraBola Dan subscribe Youtube GaraGaraBola Oke Dadah Thank you